Halo Assalamualaikum, kembali lagi dengan saya Lambang, di video kali ini kita balik lagi dengan video Rakit PC Subscriber Di Build PC kali ini kita akan balik lagi dengan Build PC Mini ITX dengan budget yang tidak terlalu besar banget Tapi masih ingin tetap kelihatan rapi dan clean Jadi untuk casing di Build kali ini kita bakalan pakai casing yang cukup unik dan tidak hambur tempat karena footprintnya memang kecil banget Jadi disini kita bakalan pakai casing dari Fractal, ini adalah Fractal Ridge Nah untuk lebih lengkapnya langsung aja kita bahas partis yang dipakai di Build kali ini Oke pertama-tama untuk prosesornya, kita disini memakai prosesor dari Intel, ini adalah i5-12400F Prosesor ini sudah memiliki 6 core dan 12 thread, jadi yang pastinya untuk penggunaan user yang cuma mau editing ringan di CapCut pastinya sudah cukup banget ya Selain itu juga untuk performa gamingnya sudah cukup-cukup aja ya Apalagi disini user pakai monitor resolusi di 2K dan pengen gaming yang cuma game-game kompetitif yang ringan-ringan aja seperti Valorant Jadi seharusnya si Intel i5-12400F ini sudah cukup banget Nah untuk TDP rating prosesornya juga cukup irit daya ya, ini dia ada di 65W Dan apabila kita lepas limitnya ini bisa naik ke 115W Jadi harap-harap harus dipasangkan dengan cooler yang cukup mumpuni untuk kedinginin si prosesornya Lalu next kita selanjutnya berpindah ke motherboard Nah untuk motherboard kita disini memilih dari Asrock, ini adalah B660M ITX-AC Jadi motherboard ini adalah salah satu motherboard entry level ya untuk di MOBO ITX Jadi dari segi power face-nya juga disini nggak terlalu banyak, cuma ada 6 doang Jadi emang nggak disaranin banget untuk prosesor yang power hungry seperti i7 kalau nggak i9 Tapi di MOBO ini masih tetap worth to buy banget sih Dengan harganya yang nggak terlalu mahal, masih tetap bisa support Intel generasi 12, 13, dan 14 Dan fiturnya juga sudah cukup lengkap untuk sekelas entry level board Nah disini juga kita sudah diberi wifi bawaan dari motherboardnya juga ya Walaupun masih wifi AC kalau nggak wifi 5 Tapi menurut saya ini masih cukup banget sih Nah untuk IO portnya disini kita cuma dikit banget ya dikasihnya Kita cuma dikasih 2 USB 2, ada 2 USB 3, HDMI, Display Port, dan juga Audio Jack Jadi nggak ada USB Type-C di bagian belakang Nah lalu selanjutnya kita berpindah ke RAM Untuk RAM disini kita bakalan pakai RAM dari tim ini adalah T-Create Classic Untuk kapasitas yang kita pakai disini adalah di 32GB Dengan speed di 3200 megatransfer per detik Jadi kita disini sengaja memakai kapasitas yang cukup gede Mengingat user ingin dipakai untuk editing juga Jadi dengan kapasitas RAM yang lebih gede juga Memorinya nggak terlalu cepat penuh Apalagi untuk program editing software itu cukup makan banyak RAM yang cukup banyak ya Nah lalu untuk SSD disini kita akhir memilih SSD dari Lexar Ini adalah NM790 Disini kita memakai kapasitas yang ada di 1TB Jadi untuk performanya juga sudah cukup pencang banget ya Nah walaupun SSD ini kita belum dapat di RAM cache-nya Tapi kita bisa tetap mendapatkan speed yang sudah cukup pencang banget Seperti yang sudah pakai di RAM juga Nah untuk rispinnya kita bisa up to 7400MB per detik Dan untuk rispinnya juga kita bisa up to 6500MB per detik Jadi kalau secara speed ini sudah cukup pencang banget lah Nah selanjutnya kita bakalan berpindah ke GPU Untuk GPU disini kita bakalan memilih dari NVIDIA Ini adalah RTX 4060 Untuk brand vendor yang kita pakai disini adalah dari Zotac Dan disini kita pakai tipe Twin Edge OC yang berwarna putih Nah untuk GPU ini sudah memiliki VRAM di 8GB Jadi memang sudah cukup banget sih ya untuk gaming di 1080 atau tidak Full HD Karena memang GPU ini memang difokuskan untuk performa di Full HD-nya Nah GPU ini sudah memiliki VRAM di 8GB Jadi memang sudah cukup banget sih ya untuk performa gaming di 1080 kalau tidak di Full HD Karena memang GPU ini difokuskan untuk performa di Full HD yang bisa rata kanan di semua games AAA Selain itu juga GPU ini menjadi pilihan terbaik bagi kalian yang mau build PC yang irit listrik Karena GPU ini cuma memiliki TDP rating di 115W Jadi nanti untuk overall penggunaan listriknya juga nggak akan terlalu besar ya Nah kalau untuk performa sih masih bisa banget ya untuk gaming di Full HD di rata kanan Kalau nggak di resolusi 2K dengan settingan medium atau nggak di high Jadi masih tetap oke lah untuk di gaming 2K juga Tapi ya jangan lupa juga dengan fitur-fitur NVIDIA ya Seperti DLSS dan juga frame generation yang bisa ngebuat gameplay kalian makin smooth ketika kalian pakai GPU RTX series ini Nah selanjutnya kita bakalan berpindah lagi ke CPU cooler Di beli ini kita bakalan memakai CPU cooler dari ID Cooling Ini adalah IS67XT Cooler ini termasuk low profile cooler ya Jadi dia cuma memiliki tinggi di 67mm Tapi masih tetap ya kalau performanya ID Cooling bilang sih masih bisa nge-handle TDP rating di 150W Dan cooler ini juga udah memiliki 6 buah heat pipe dan juga memakai fan 120mm yang slim ya Jadi ketebalannya cuma ada di 15mm Nah jadi seharusnya sih cooler ini udah proper banget ya untuk kedinginin i5 ini Yang next loadnya ada di sekitaran 100W Nah selanjutnya kita berpindah ke power supply Untuk power supply disini kita memilih power supply dari Enermax Ini adalah Revolution SFX Kita disini memakai kapasitas di 650W dengan sertifikasi 80 Plus Cool Dan yang pastinya udah juga full modular dan PSU ini juga diklaim memiliki 100% Japanese Capacitor Jadi dari segi quality udah jelas lah ya Bagus banget dari segi jeralnya juga Nah lalu disini kita pilih sengaja 650W biar gak tanggung juga kapasitasnya Jadi dimana nanti user mau upgrade kalau gak ganti PGA Udah gak perlu lagi untuk ganti power supplynya lagi Oke yang terakhir kita bakalan ngebahas casing Untuk casing disini kita memakai casing dari Fractal Ini ada Fractal Ridge Kita pake yang warna putih juga Akhirnya kita memilih case ini karena emang permintaan user yang ingin pake casing mini ITX Yang footprintnya kecil karena emang space mejanya yang gak terlalu besar Jadi alhasil setelah kita berunding Kita memilih case ini karena bisa dipasang di orientasinya berdiri Jadi untuk spacenya gak terlalu ngabisin space yang di meja juga Tapi walaupun dengan case yang sekecil ini juga Untuk kompabilitas hardwarenya juga udah oke banget kok Dengan CPU cooler yang udah bisa up to 70mm Lalu bisa support GPU yang tebal yang udah triple slot dan panjangnya di 335mm Jadi untuk sekelas RTX 4090 juga masih bisa masuk di dalam casing ini Nah untuk support fan di dalam casing ini juga udah cukup oke sih Untuk fan per installnya kita udah ngedapetin 2 fan 140mm di bagian chamber atas Untuk kedinginan GPU nya Jadi untuk masalah intake buat GPU nya pasti dijamin bakalan aman banget Nah untuk di bagian atas juga kita bisa pasang fan exhaust tambahan Yang ukurannya 8cm Kita bisa pasang 3 buah di bagian atas Tapi emang harus dicek dulu apakah kompetibel dengan GPU yang dipakai atau enggak Nah lalu untuk support storage nya Kita disini bisa pasang 4 HDD atau enggak SSD yang ukurannya 2,5 inch Jadi udah cukup lumayan banyak ya Dan untuk support power supply nya juga kita disini cuman mentok di SFXL Tapi seperti biasa untuk di case sekecil ini sih Lebih disarankan untuk pake yang SFX saja Biar untuk cable management nya bakalan lebih enak Nah begitu deh dari part list yang kita pake di build kali ini Untuk total build nya bisa langsung dilihat di monitor sekarang Nah begitu dari total build kali ini Langsung aja kita gaser kit PC nya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton! 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 dengan hardware yang lebih powerful daripada build yang kali ini dan bentuk casing dari Fraktual Ridge ini yang benar-benar unik juga lumayan bisa menjadi pilihan bagi kalian yang ingin rakit PC Mini ITX yang gak terlalu ngabisin space meja kalian nah cuman di build kali ini sorry banget kita gak kesampaian untuk ke benchmark karena emang PC-nya ingin langsung dipakai oleh user tapi misalkan kalau secara performasi udah bisa dijamin bakalan lancar banget untuk game di resolusi Full HD dengan settingan rata kanan atau settingan Ultra begitu juga untuk prosesornya i5-12400F yang pastinya di build ini udah cukup powerful juga untuk ngedit-ngedit video yang ringan di CapCut Desktop ya emang gak terlalu berat lalu untuk dengan combo i5 dengan RTX 4060 ini kita bisa ngedapetin konsumsi listrik yang udah cukup irit banget mungkin ada di kisaran 200-250W ketika gaming yang pastinya udah irit banget dan benar-benar bersahabat banget bagi kalian yang mungkin kos-kosannya atau gak tempat tinggalnya masih pake listrik yang 450VA nah dari segi performa cooling juga kita disini udah dipastikan udah cukup banget ya apalagi kita disini memakai GPU 2 slot dan inteknya kita udah dikasih 2 fan 140mm yang bakalan ngebantu banget si airflow dari GPU-nya lalu untuk CPU coolernya juga kita memilih cooler yang lumayan bivy ya untuk kelasan low profile cooler karena space dari casingnya juga masih bisa ngehandle cooler sampai 70mm maka dari itu kita langsung aja pake cooler yang bener-bener bagus nah kalau gitu gimana nih menurut kalian untuk build PC Mini ITX kali ini dengan budget 16 jutaan kita bisa ngedapetin spesifikasi yang seperti ini misalkan kalian ada rajikan yang menurut kalian lebih worth it langsung aja komentar di bawah ya nah oke deh kalau begitu sekali lagi terima kasih banget bagi yang kalian udah nonton semoga kontennya bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya nama saya lambang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati